selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam bertemu kembali di mata pelajaran PKN bersama saya Pak Niko di channel Bung Niko salam sehat salam Pancasila baik pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi masih di kelas 10 ya di bab dua ini di bagian kedua ya nah materi yang akan kita pelajari yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia nah seperti apa penjelasannya mari kita simak bersama-sama kita lihat dulu indikator ketercapaian kompetensinya ya 1.1 mematuhi ketentuan undang-undang dasar NRI tahun 1945 yang mengatur tentang penduduk 2.1 mendukung ketentuan undang-undang dasar NRI tahun 1945 yang mengatur tentang penduduk lalu 3.1 ini pengetahuan ya kognitif menjelaskan menganalisis serta menyimpulkan ketentuan undang-undang dasar NRI tahun 1945 yang mengatur tentang penduduk kemudian 4.1 keterampilan menyaji serta mengkomunikasikan hasil telah ketentuan undang-undang dasar NRI tahun 1945 yang mengatur tentang penduduk itu IKK ya indikator ketercapaian kompetensi oke kita lanjut ke pemetaan materi jadi pada materi kali ini ada dua sub yang pertama itu status keluarga negara Indonesia kemudian nanti yang bagian kedua asas-asas keluarga negaraan kita lihat yang pertama landasan hukum jadi kewarga negaraan Republik Indonesia itu diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarga negaraan Republik Indonesia nah menurut undang-undang ini orang yang menjadi warga negara Indonesia tiga diantaranya jadi ini saya ambil tiga saja sebenarnya ada banyak yang pertama itu setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia lalu yang ketiga anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya ini tiga diantaranya ya orang yang menjadi warga negara Indonesia Oke kita lanjut berikut penduduk dan warga negara nah kita tahu bahwa salah satu syarat penduduknya negara itu adanya rakyat ya salah satu nah tanpa adanya rakyat maka negara itu tidak mungkin terbentuk nah ada pun bagian dari rakyat itu ada penduduk dan bukan penduduk kemudian warga negara dan bukan warga negara nah penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam satu negara sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut misalnya melancong gitu ya tulis sekarang kita lihat warga negara dan bukan warga negara warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing itu ya penduduk dan warga negara sekarang kita lanjut asas kewarga negara asas kewarga negara adalah dasar berpikir dalam bentuk menentukan ya masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga kewarga negara dari suatu negara tertentu dasar berpikir nah pada umumnya asas dalam menentukan kewarga negara dibedakan menjadi dua ya kita lihat nah ada yang disebut dengan asas use sanguinis itu berdasarkan keturunan jadi kewarganan kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada keturunan misalnya seorang dilahirkan di negara A sedangkan orangtuanya berkewarga negara B maka ia adalah warga negara B jadi berdasarkan asas ini kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orangtuanya tanpa memperhatikan dimana di mana anak itu lahir kemudian ada yang disebut dengan asas use soli itu asas kedaerahan atau tempat kelahiran nah ini sebaliknya jadi kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya misalnya seseorang dilahirkan di negara B sedangkan orangtuanya berkewarganegaraan A maka ia adalah warga negara B jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orangtuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya oke kita lanjut nah dampak penerapan status kewarganegaraan adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara baik yang menerapkan asas use soli maupun use dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk yakni ada yang disebut dengan apatride yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegara misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas use soli lahir di negara B yang menganut asas use orang tersebut tidaklah menjadi warganegara A ya warganegara A dan juga tidak dapat menjadi warganegara B orang tersebut tidak mempunyai kewarganegara nah kemudian pipa 3D yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus kewarganegaraan rangkap dua pipa 3D itu dua misalnya seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas use sang unis lahir di negara A yang menganut asas use soli karena ia keturunan bangsa B maka ia dianggap sebagai sebagai warganegara B akan tetapi negara A juga menganggap dia warganegaranya berdasarkan tempat kelahirannya oke gitu nah dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang pemerintah suatu negara razim menggunakan dua stelsel sebagai berikut ada yang disebut dengan stelsel aktif ada juga stelsel pasif aktif artinya seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warganegara itu disebut juga naturalisasi biasa kemudian pasif seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warganegara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu itu naturalisasi istimewa kemudian berkaitan dengan kedua stelsel tadi stelsel ya seseorang warganegara dalam satu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut ada yang disebut dengan hak opsi kemudian hak repudiasi hak opsi artinya hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif ya kemudian hak repudiasi hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif itu dalam stelsel pasif itu ya nah kita lihat kesimpulan nah menurut penjelasan undang-undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas berikut asas ius sanguinis asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan kemudian asas ius soli secara terbatas asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran ya yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang jadi tidak serta-merta diberlakukan semua pada semua orang ya ada ketentuan yang mengatur atau batasan batasan yang mengatur misalnya dilihat dari usia usia berapa ya bisa ditentukan status kewarganegaraannya misalnya 17 tahun atau 16 tahun atau 20 21 tahun begitu ya kemudian asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang lalu yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang baik demikian materi kita pada pagi hari ini yang saya sampaikan secara sederhana semoga bermanfaat bagi kita semua mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri salam sehat salam Pancasila selamat menikmati